Bapak, pasangan yang baik untukmu Berarti ini semua adalah ulahnya semestri ini dong kita Apain kamu sini sama Haji? Kenapa emangnya? Kamu juga sih Itu bokap, bokapnya dateng Aku ngapain bokapnya dateng Kita kedatangan tamu yang gak banget untuk kita harapin Orang tuanya Arya Apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih, aku sayang sama dia Karah sama Arya karena emang ternyata dia bener-bener ngelarang Arya untuk dekat sama Subah Dia wanita Apa, Haji? Dia wanita yang Gak mungkin, gak mungkin, Haji, gak mungkin Nah, tapi omongan bokapnya emang jahat banget Dia bilang kalau Subah adalah cewek yang gak bener Dan dia menganggap anaknya itu cinta sama Subah Karena emang Subah pake pengasih gitu Gue semakin bingung kenapa bokapnya Arya bisa dengan mudahnya me-labely klien kita sebagai perempuan yang tidak baik Gak mungkin Gak mungkin, Haji Gak mungkin, Haji Gak Gak Ayo 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 Dia tuh gak punya suara sama sekali, sebel gue Orang tuanya ini pun akhirnya menarik taksasi Arya untuk pergi dari tempat itu Ayo Ayo Coba ikutin, coba ikutin, coba ikutin Coba ikutin, kita nyamperin Subah Masa mereka udah pergi, kita langsung menuju ke posisi Subah dan Subah langsung Gua gak percaya banget orang tuanya dia bisa ngomong sekasar itu sama lu Oke Dan gak punya bukti juga, dari mana gitu loh pemikiran kayak gitu Ayo, kita ikutin dia, kita cari bukti Ayo, kita tenangin Subah sebentar dan kita pun melanjutkan pengintaian Kita ikutin Arya bapaknya dan juga mesti ke Arya parkiran Oke coba disadab itu ngapain dari situ, ngobrolin apa disitu Masa Aji itu apa? Kamu gak mau percaya apa kata Aji Aji itu sayang kamu Kalo kamu gak percaya sama Aji, kita buktikan Kalo dia tuh memang Buktiin apa Aji, buktiin apalagi Buktiin apalagi Sendingan kamu dengerin aja Aji Diam, diam, kamu diam Dia memakai orang pintar Sampai-sampai akhirnya dia nantangin Arya Dia bilang sama Arya Aji itu kita buktikan kita ke tempat balian Mana mungkin Aji Cowoknya lo masih berusaha untuk memperjuangkan lo gitu loh Dan ngomong sama orang tuanya dia kalo lo gak mungkin pake pengasih gitu Iya, aku gak pake kaki tua tuh gak Ya gak bisa juga orang tuanya Arya bisa seenaknya duduk orang sembarangan pake susuk dan juga pake pengasih Kalo emang gak ada alasannya dan juga gak ada buktinya gitu Kamu harus percaya sama Aji Karena Aji sayang sama kamu Kamu harus ikut apa kata Aji Enggak, enggak aku sama Aji Itu sih kenapa bapaknya kayak percaya dan yakin banget gitu loh Maksudnya ceweknya yang bilang kayak gitu Maksudnya ceweknya yang gini tuapaknya Maksudnya gue yakin banget deh Gue yakin banget deh Ini dia pasti bapaknya kan dari si Mesti nih Emang Mesti kan niat lo ngacau hubungannya Arya sama Jadi maksudnya lo si Mesti yang mengadu domba gitu loh Antara orang tuanya dan juga cowoknya dia gitu Ya abis siapa lagi coba sekarang aku tanya Yang jelas bokapnya Arya begitu yakin dan dia bener-bener berpegang teguh sama pendapatnya Kalo kamu gak ikut kata Aji Besok kita buktikan pergi kembalian Yaudah kalo Aji emang kayak gitu Moya Besok masuk mata bawah kembalian Bapaknya disini malah nantangin Arya gitu loh Oke kita buktikan sekarang Yaudah ayo 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 Bapaknya disini malah nantangin Arya gitu loh Yaudah 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 Gitu-gitu lah Kalo emang lo gak pake lo buktiin besok lo tunjukin kalo emang lo gak ada hubungan yang ada sangut baut ya sama si asli pengasih itu Kalo lo gak usah takut hadapin aja Ini ujian cintanya lo Ini ujian hubungan lo sama Arya Lu berani gak? Berani Kenapa aku gak pake? Oke yaudah bagus kalo gitu kalo emang lo gak pake apa-apa Besok lo temuin lagi bapaknya Karena bapaknya emang pengen lo untuk ketemu sama lo Dan pengen lo untuk ngebukin sama Arya Kalo lo memakai pengasih Oke Kalo emang lo gak pake lo seharusnya gak takut Ya aku gak pake Oke jadi lo tunggu kabar dari Arya lo kabarin kita Oke Ya gue sama pokok mengajurkan klien kita untuk pulang aja dulu istirahat dulu Dan gue bilang sama dia kabarin kita kapan si Arya lo akan jemput lo Kita akan mengawasi itu dan kita akan terus untuk mengawal lo dan juga menjaga itu Gengs hari ini kita emang udah dapet kabar dari Sukma Kalo si Arya akan ngejemput dia di rumah gitu loh Tim katakan putus sudah stand by di area rumahnya klien kita Sukma Gengs ini kan emang kita tau gitu loh kalo kemarin orang tuanya si Arya itu mencoba untuk menantang Sukma gitu ya kan Dan dia bilang sama si Arya yaudah kamu ajak pacar kamu itu aku akan bawa dia ke balean atau artinya sampai orang piter Kayak iya mungkin seperti itu ya tempat pensucian gitu lah gue juga gak tau Hari ini adalah hari dimana Sukma akan membuktikan kekeluarganya Arya bahwa dia tidak menggunakan pengasih asih atau semacam susu Tapi gue penasaran sih Mo karena kan bokapnya ini kayak ngotot banget kan yakin banget kan bahwa ada pengasih asih ini Tapi disini yang bikin gue disini juga yakin sama Sukma adalah dia gak takut gitu loh gengs dia gak takut menjawab ya tantangan diberikan oleh orang tuanya Arya gitu Halo? Pada saat emang menunggu kedatangan Arya ngejemput Sukma, Sukma sempet telepon sama kita Iya gue sama kamu di sebelum rumah kalo lu gak apa-apa Yang lain tetep stand by deket rumahnya si Sukma gengs Enggak Sukma, Sukma gini loh gini maksud gue maksud gue kan kemarin kita udah ngobrol kalo emang lu gak pake kalo emang lu gak pake yang namanya kayak pengasih asih atau susuk atau apalah itu ya lu ngapain takut Disitu dia kayak mulai goyah dia bilang bahwa dia takut dia deg-degan Kalau emang lu gak ngelakuin itu lu gak memakai itu gak usah ragu dan gak usah takut Gak apa-apa gak apa-apa justru ini jadi momen lu bisa ngebuktiin sama keluarganya Arya kalo emang lu sayang sama dia bukan karena ada susuk atau apa Ya gak yaudah pokoknya gue sama kamu disini kita bakal dampingin lu lu tenang aja lu tunggu sampe dia jemput Saat ini dia harus dihadapkan kenyataan bahwa keluarga pacarnya gak menerima dia rasa nervous rasa gugup itu pasti ada gengs Dan akhirnya gak lama kita ngeliat Arya datang kesitu untuk ngejemput Sukma Oke yuk itu Arya ya monitor-monitor yoga-monitor yoga Sukma Sukma sendirian gengs dia gak sama bokapnya gue gak tau bokapnya dimana Kita jadikan ke tempat balian yang ajik aku kemarin minta Iya kan Jadi gitu Kamu gak apa-apa kan Kamu secemas gitu kok Aku sedikit takut Kenapa takut gak apa-apa Kamu kan gak pake pengasih itu kan Jadi yaudah Aku gak pake Udah tenang aja Tentu aku Gak usah takut Kamu percayakan nama aku Ya kan Ya Gak tapi disini ya gue berharap aja dia tetep yakin gitu loh Dia tetep yakin Dan dia gak takut dengan tantangan dari orang tuanya Arya Kalau emang dia gak salah ya gitu loh Ya Oke yuk ya biarin aja biarin aja biarin aja Tetep ada ada dua orang timnya kita aja yang ngikutin Gue ngikutin dari belakang Ternyata tempat balian ini juga gak terlalu jauh gengs dari kediamannya Sukma Jadi kita ikuti mereka melalui jalan setapak Oke yuk yang lain hati-hati ya kita masuk hutan soalnya Masukin terus yuk Ikutin terus yuk Dan jalanannya ternyata parah Masuk hutan lewatin sungai gitu loh Dan emang harus jalan kaki pada saat itu Ini kira-kira kamera bisa gak dibawa kesana? Ini kira-kira kamera bisa gak dibawa kesana? Oke Gak tau mas Yun kamera masih bisa ikutin gak? Masih aman ya Oke yuk gue liat gue liat gue liat Sampai akhirnya kita ngeliat kalo emang ada sebuah tempat gitu loh gengs Dan ya udah diplosok banget lah gitu lah Oke kalo gue manju lagi aman gak kira-kira? Ternyata bapaknya sudah menunggu terlebih dahulu di Balian Dengan segala atribut yang dibutuhkan Dan sudah siap juga menunggu Sukma untuk bisa membuktikan omongannya dia Oke yuk gue udah pindah posisi Gue pindah posisi Nah dia emang keliatan takut sih Ya iya pasti takut lah Ya tapi kalo emang dia gak ngelakuin apa-apa Ya gak akan terjadi apa-apa juga sama dia gitu Tapi gue khawatir dia tuh cewek mau Terus ini terpencil juga tempatnya Menurut gue disini kira Sukma itu takut bukan karena emang dia salah Tapi karena ini adalah mungkin sesuatu yang baru banget dialamin sama Sukma Haryah Haji akan buktikan Kalo si Sukma ini Memakai pengasih Kalo mungkin gitu Dan hari ini Balian ini Dia akan membuktikan sekarang Mereka Aku ceritakan dia kenapa-napa Ya orang pinternya ini ngomong gitu loh Kalo memang dia gak ada pakai susut atau penyasi itu Dia gak akan punya reaksi apa-apa pada saat Ya si orang pinter ini akan ngasih dia air Tapi pada saat orang pinter itu ngasih air ke mukanya Sukma Banyak tiga kali Dan tiba-tiba aja disitu Sukma Bersia Mereka Terima kasih telah menonton!